Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Kali ini saya dikagetkan dengan pengakuan Ibu Uti Yang selama ini kita kenal Dia ternyata ngaku murtadin Tapi setelah saya interogasi Dasar pijakannya murtad itu apa Rupa-rupanya Dia didatangi oleh Misionaris yang katanya Lalu kemudian Dia ternyata buta Al-Quran Sama sekali buta Al-Quran Jadi mau dia ngaku sampai murtad tujuh turunan Percuma karena ternyata dia buta Al-Quran Sekiranya gitu ya Para sahabat sekalian Mudah-mudahan materi ini Bisa meningkatkan Semangat kita untuk belajar lebih dalam lagi Bahwa Sahabat dari seberang itu akan melakukan Hal apapun demi untuk Mencari pengikut Demikian dari saya Salam Satu Tuhan Allahu Had Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maksud lo Muslim kamu mau bilang apa Itu faktanya Tidak bisa diganggu gugat Itu darah dagingku Tanah kelahiranku Aku memang Muslim dulunya Aku anak haji loh ini Anak haji loh aku ini Nggak tahu ya Aduh Orang murtad itu biasanya Biasanya karena bodoh Yang kedua karena lapar Yang ketiga karena minus ilmu agamanya Yang keempat biasanya karena miskin Ori buktinya aku bukan minus ilmu agamanya Maaf Itu mah Itu nyainnya kamu doang Oke Itu mah Maunya kamu doang Oke Sekarang aku berpinter Mana bisa ada orang lain aku disini Oke Kalian juga nggak bisa jawab Itu apa pertanyaanku tentang muslim Nggak ada yang bisa jawab Oke 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 Ibu adalah murtadin Oke Sekarang saya tanya sama ibu Apa yang membuat ibu menjadi murtad Silahkan Ibu kenapa tuh Ada yang mau bincang-bincang sama ibu Kaitannya dengan pengakuan ibu sebagai murtadin tuh Om Zulkifli M. Abbas itu Mau bincang-bincang sama ibu Kenapa ibu menghindar Ayo Pak Jumah menyeleweng Menyelempeng Pak Jumah manipulasi terus Dari awal sampai akhir Bukan Jumah namanya Kalau tidak memanipulasi Kalau tidak tepu-tepu Pak Jumah yang aku kejar-kejar Mana bilang sekarang aku menghindar Aduh Pak Jumah Pak Jumah Ini namanya Jeruk makan jeruk Gitu loh Dia yang menghindar Diajak debat Dia kabur Bilangnya apa-apa-apa Diajak debat Dia kabur Sekarang bilangnya Aku yang menghindar Mana sini Ayo Debat sama saya Ayo Mumpung lagi ada waktu nih Ayo Come on Oke Oke Ibu mengaku murtadin Oke Saya ingin tanya Sama ibu Setelah ibu murtadin Berarti Ada kondisi Dimana ibu Meninggalkan agama islam Karena menganggap islam itu adalah agama yang salah Dan kemudian menjadi orang kristen Karena menganggap kristen itu adalah agama yang benar Baik Saya ingin bertanya sama ibu Kaitannya dengan pendiri kristen Yang berkata di dalam roma 3 ayat 7 Disitu dikatakan bahwa Kemuliaan Tuhan semakin melimpah Akibat daripada kebohongan atau dusta dari Paulus Saya ingin tahu Menurut pemahaman ibu Benarkah kemuliaan Tuhan itu akan melimpah dengan kebohongan? Silahkan Mana Tante Uti Mbak Tante Uti itu Bukan murtadin Tante Uti itu Memang dari bayi penyembah makhluk Itu bohong Tante Uti itu Udah tua-tua bangka masih juga bohong itu Mbak Nah ini kan namanya Mahakimi Makanya Pak Buka itu Pak Buka aku punya kesaksian ya di Youtube ya Bapak gak tahu Ini pertanyaan orang yang gak tahu Tapi langsung ngejudge gitu loh Bagaimana prosesnya aku jadi murtadin itu Bapak harus lihat dulu Oke Ini pertanyaan yang gak bisa dijawab Karena ini bukan pertanyaan Lihat dulu ya Bagaimana caranya prosesnya itu Oke Bagaimana caranya proses itu Bukan Bukan Masalah keyakinan itu adalah merupakan titik tumpuh Dimana seseorang itu memberikan hidupnya Untuk kemudian mengabdikan dirinya dalam sebuah agama atau keyakinan Nah Ibu mengatakan meninggalkan Islam Tentu menemukan adanya hal yang tidak benar dalam ajaran agama Islam Lalu kemudian Anda menjadi murtad Tentu Anda menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen Itu pertama Kedua Bisa jadi Anda meninggalkan Islam Oleh karena Anda tidak 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 Apa Tidak sabar Menekuni Melakoni Seluruh aturan-aturan dalam ajaran agama Islam Kemudian Anda berpindah ke dalam ajaran Kristen Karena di dalam ajaran Kristen itu dibebaskan dalam segala aturan Dan bahkan dibebaskan dari menghambak pada Tuhan Ketiga Bisa jadi karena faktor ekonomi Pada saat Anda Islam Anda miskin Dan Anda menjadi kaya pada saat Anda ditawari Untuk menjadi penginjir di dalam ajaran agama Kristen Salah satu dari tiga poin ini pasti ada salah satunya Atau mungkin Ada unsur lain Misalnya Anda bermimpi ketemu Yesus Nah ini yang ingin saya tahu Di antara poin-poin ini yang mana yang menyebabkan Anda menjadi murtad Silahkan Buka kesaksianku di Yusuf Manubulu Ya itu kesaksianku di Yusuf Manubulu Semua pernyataanku benar tepat adanya Karena semua tokoh-tokohnya masih hidup Masih bersama dengan diriku Masih merupakan pertalian darah gitu loh Maciku masih ada Pamanku masih ada Dan tetapi orang keluarga dari semua Keluarga bapakku sudah Kristen semua Mau bilang apa Itulah dia Yang belum itu cuma pamanku sama maciku Oke Iya Bisa jadi Anda betul adalah murtadin Mesti wajah Anda itu tidak meyakinkan Nah pertanyaan saya Apa yang membuat Anda itu murtad Dari beberapa poin yang saya utarakan kepada Anda itu Salah satunya yang mana yang benar Anda bertemu dengan Yesus atau kayak mana Pak Jumaya kalau mau mencari diriku Lihat dulu dong Lihat dulu Jadi pertanyaannya kena gitu Jadi aku gak perlu nak ini Gak perlu pertanyaannya kena Lihat dulu ya Lihat dulu ceritanya Pelajari dulu Baru bisa bertanya gitu ya Jadi kalau bertanya gini kan gak tahu sekali Kamu gak tahu apa-apa Tapi nanya-nanya yang emang Aku menerangin ya Lihat dulu ya Lihat dulu ya Bicara yang lain dulu ya Lihat dulu Aku kasih kesempatan untuk melihat Bisa dibuktikan Bisa disodotkan kebenarannya Aku memang keluarga orang Melayu Aku lahir di Talu Kuantan Itulah tanah kelahiranku Mau lihat KTPKu Mau lihat KTPKu Oke Oke Mau lihat KTPKu Oke Itu kesaksian ibu Di channelnya Orang Kristen Nah Anda sedang berhadapan dengan saya Saya cuma ingin tahu Apa yang melatar belakangi ibu ini murtad Yang melatar belakangi Anda murtad itu apa Apakah Anda sudah betul-betul memahami Islam Lalu kemudian Anda betul-betul memahami Kristen Kalau iya Ayo kita diskusi Dari sisi mana Anda memahami Islam Dan dari sisi mana Anda memahami Kristen Silahkan Nah itu dia Masih nanya pertanyaan saya Apa yang membuat Anda murtad Saya sudah kasih tahu Di dalam kesaksian saya Yang membuat saya murtad adalah Saya menerima pengajaran Dari kakak saya Yang pendeta Oke Itu dia Itu dia Ya Pak Jumah ya Jadi gak usah wawancara disini Lihat aja disitu ya Aku tidak-tidak suka diwawancara Untuk masalah pribadi Lihat disini Pernahkah aku bicara tentang masalah pribadiku Oh tidak ya Jadi Kalau yang kayak gitu kan Udah ada jawabannya Di dalam kesaksian ku Jadi gak usah nanya dulu Gak usah nanya lagi Jadi kayak nenek-nenek itu Kakek-kakek yang cerewet itu 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 aja tanya Udah dikasih tahu Itu lagi Itu lagi Itu lagi Oke Oke Artinya Disini Anda Murtad Karena mendapatkan pengajaran Dari Abangnya ibu Yang adalah seorang pendeta Lalu kemudian Lalu kemudian Ibu mencoba Untuk menjadi seorang debater Mengajarkan Kristen itu adalah agama yang benar Kemudian Anda mengajarkan Islam itu adalah ajaran yang tidak benar Nah saya ingin tahu Ketika Anda tampil sebagai debater Kristen Kemudian mencari lawan Dari debater Muslim Anda tadinya adalah ajaran Adalah penganut agama Islam Apa yang Anda tahu Tentang Islam itu sendiri Silahkan Apa hubungannya dengan orang Murtadin Dengan agama Kristen Sedangkan Allah sendiri Yang mendirikan agamanya Muhammad Dan Muhammad sendiri Yang mengarang agamanya Enteng ngomong apa Anak ayam Ya memang menemukan kebenaran Yaudah Baca Dengar dulu Pertanyaannya Nggak nyambung pak Nggak nyambung Itu karena Bapak Nggak 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 Kenapa 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 Tidak Nyambung Harusnya Ibu Bangga loh Ketika ada Seorang debater Menanyakan kepada Anda Dasar pijakan Anda Itu meninggalkan Islam Harusnya Anda bangga Paling tidak Apa yang Anda jabarkan itu Bisa dijadikan sebagai acuan Orang-orang Muslim Orang-orang Islam Untuk kemudian menerima Ajaran Kristen Tapi kenapa Pada saat saya tanya Yang mendasar Kepada iman Anda Itu justru kayak Kelihatan Anda kayak Cacing kepanasan gitu Anda bersaksi Tapi itu Saya tidak saksikan gitu loh Saya kan bertanya Dasarnya Pijakannya sederhana Anda meninggalkan Agama Islam Menuju agama Kristen Dasar pijakannya apa Anda jawab Karena saya Diinjili oleh Kakak saya yang pendeta Nah setelah Anda Diinjili Berarti Anda Menemukan kebenaran Di dalam ajaran Kristen Versi kakak Anda Kan gitu ya Nah sekarang Saya ingin tahu Sama Anda Apa benar Di dalam ajaran Kristen Dusta itu Bisa menambah Dan membuat Kemuliaan Tuhan itu Berlimpah Jadi Tuhan itu Memiliki kemuliaan Jika seseorang itu Dimiliki Memiliki Dusta gitu loh Roma 3 ayat 7 Tetapi jika Kebenaran Allah Oleh dustaku Semakin melimpah Bagi kemuliaannya Mengapa aku harus Dihakimi Sebagai orang berdosa Jadi kemuliaan Allah Disitu diceritakan Ketika orang ini Mengajarkan sebuah kebohongan Maka Tuhan Akan melimpah Kemuliaannya Itu gimana ceritanya Anda sebagai orang Yang meninggalkan Islam Tentu harus bisa Menjawab ini Apalagi Anda Dimurtadkan oleh Seorang pakar Silahkan Lagian kamu siapa Jumlah Kayaknya seolah-olah Aku ini loh Kayaknya Arogan gitu loh Muslim itu Kayak dia itu Dia itu yang benar gitu Padahal itu Kalian jelas Kalian itu akan Masuk neraka Di kitab kalian sendiri Enggak ada disebutkan Bahwa kalian akan Masuk sorga Tidak ditebutkan juga Disitu Bahwa Bahwa Muhammad Itu akan terkemuka Di bumi dan di akhirat Tidak dituliskan disitu Bahwa yang akan datang Di awan-awan itu Adalah Muhammad Tidak dituliskan disitu Bahwa Allah subhanahu Wata Allah itu Akan menjadi hakim Seluruh isi dunia Dan melempar Semua umat ke neraka Tidak ada disitu Tapi so-soan Arogan gitu Seolah-olah Kalian itu Berkuasa atas kami Yang minoritas Maaf pak Ini hanya bukan karena Kalian itu Mayoritas di Indonesia ini Kalian bisa berlagak Seolah-olah Kalian itu adalah Kebenaran dan berhak Menghakimi orang gitu loh Dari gaya Aroganmu itu Siapa kamu gitu loh Menghakimi orang Tetapi kalau Saya mau bilang Saya memang Murtadim Dan saya tidak berhak Tidak berkewajiban Mempertanggungkan Mempertanggungjawabkan Iman saya kepada dirimu Siapa kamu gitu loh Saya ini adalah Kristolog dan kamu Saya ini adalah Dibater dan kamu Juga adalah Kristolog Ya sudah disitu aja Main ranahnya Jangan so-soan Seperti kamu itu Siapa saya siapa Kamu bos Saya jongos Gitu loh Siapa kamu gitu loh Kamu itu justru Orang-orang Orang dunia Kami orang di atas Tertulis di arkitab Gitu loh Jadi bicara saja Esensi yang kita Perdebatkan Jangan seolah-olah Kamu berkuasa Menghakimi saya Kamu bukan Siapa-siapa Dan saya tidak takut Pada penguasa Dunia Dunia ini Saya hanya takut Kepada Tuhan saya Gitu loh Kalau kamu mengatakan Bahwa saya bukan Murtadin Oh itu salahmu sendiri Itu fakta Yang tak bisa dipungkiri Saya memang berdarah Muslim Mau apa Mau dikata apa Paman saya itu Masih orang Muslim Kalau mau kenalan Saya kenalin Oke Kalau mau kenalan Sama maci saya Saya kenalin Sampai sekarang Kami masih sayang-sayangan Karena maci saya itu Mama saya Yang hidupin Enggak-enggak Macem-macem dia Karena dia gede Karena mama saya Oke Jadi jangan Macem-macem Enggak usah Enggak usah Sosokan Pak Jumal Semakin arogan Gitu Saya melihatnya Ibu jangan panik Santai aja Ibu Santai aja Kalau memang Anda adalah Seorang Murtadin Berarti Anda Menemukan Ajaran yang benar Setelah menjadi Islam Kan gitu Nah sampaikan kebenaran itu Terus buat apa Ibu petantang-petenteng Kesana kemari Bersaksi Tampil di mana-mana Di zoom Di youtube Ya Menceritakan tentang Kristen 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 Dan kemudian Mencama Allah 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 Dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Buat apa Semua itu Ibu lakukan Ketika ternyata Orang mencoba Untuk mencari Titik kebenaran Daripada dasar Pijakan Anda Untuk Murtad Anda malah Kewalahan Anda malah Seperti orang Kerasukan setan Saya bukan Sedang menghakimi Anda Ya cuman lucu-lucuan aja Ada seorang Murtadin yang Tidak bisa Mempertanggungjawabkan Sebab Dia menjadi Murtad Kan gitu Anda menjadi Murtad Meninggalkan Islam Berarti Anda Menuju kepada Ajaran yang lebih Benar daripada Islam Nah itu yang Ingin dikupas Kebenaran apa Yang Anda temukan Dan kebusukan Apa yang Anda temukan Di dalam ajaran Islam Jabarkan Lalu kemudian Anda Pahamkan kepada kita Pemahaman Anda Terhadap Islam itu Berlandaskan Disiplin ilmu apa Gitu Oh Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Adalah pembohong Dia bukan Nabi Apa dasar Anda Mengatakan itu Punya kredibel Apa Anda Anda Dulusan Santren Anda bisa Ilmu Bahasa Arab Bisa Nahu Bisa Sarab Ilmu Tafsir Anda Kuasai Atau hanya karena Anda cinta terhadap Kebebasan beragama Kebebasan dalam menyembah Sebagaimana yang diterangkan oleh pendiri Kristen Di dalam Galatia 5 ayat 1 Orang Kristen itu dimemberdekakan dari hukum-hukum Tuhan Bahkan orang Kristen dibebaskan dari menghambah kepada sang pencipta Ayo Mungkin karena itu kan Tapi kalau karena bukan hal itu Berarti ada unsur yang sangat prinsip Yang menjadikan Ibu menjadi murtad Mungkin Ibu adalah berasal dari keluarga yang sebab kekurangan Iya Mungkin Ibu berasal dari keluarga yang berada di bawah kolom jembatan Tiba-tiba didatangi misionaris menjanjikan Anda rupe Anda kemudian menjadi murtad Iya Mungkin Ibu susah makan kali ketika Anda menjadi muslim Sehingga Anda diiming-imingin calonan dalam Anda mau Kalau tidak sekaranglah saatnya Anda menyatakan kepada saya Anda kan kenal saya Saya adalah penginjil jalanan Jangankan yang level Ibu Level Paulus Kalau dia masih hidup saya gundulin kepalanya Jadi Ibu jangan kepanasan Santai, relax Ajarkan kebenaran yang Anda punya Jangan kerasukan roh kudus Silahkan Nah Pak Juma yang saya tahu tentang Islam sendiri tidak ada jaminan keselamatan Nah itu dia Tidak ada jaminan keselamatan apa-apa Tidak ada bukti bahwa Allah itu ada Tidak ada fakta empiris yang menunjukkan keeksistensian Tuhanmu Ini adalah hal yang paling eksisten yang harus kita miliki ketika kita meyakini sesuatu Karena hidup itu hanya sekali dan kita itu harus mempertanggungjawabkan keimanan kita ini kepada Tuhan yang benar Karena saya meninggalkan Islam Karena tidak ada jaminan keselamatan Dan yang saya lihat bahwa ketika orang menjadi muslim Semakin dia dekat kepada Tuhannya Semakin dia menampilkan karakter Tuhannya Yaitu membenci Itulah, itu dia Yaitu membenci Karena Tuhan yang mengajarkan di dalam kitabnya membenci Kamu bisa mengalihkan atau kamu bisa menyangkal seperti apapun Tetapi itulah faktanya Kalian mempertontonkan itu Ya kan Memang tidak semua dari kalian membenci Tetapi ajarannya sudah pasti membenci gitu loh Sedangkan yang saya diajarkan kepada saya Tuhan itu kasih Itulah dia Itu yang harus kamu ketahui Allah itu kasih Ketika kita makin dekat kepada Tuhan kita Kasih kita itu Kasih Allah itu Memancar dalam hati kita Lalu keluar kepada orang lain gitu loh Lagi pula Tidak ada jaminan keselamatan di pihak kalian Untuk apa beriman gitu loh Untuk apa mempercayai yang tidak ada Jaminan keselamatan tidak ada Bukti kerasulan dari nabimu tidak ada Fakta bahwa Tuhanmu itu ada juga tidak ada Karakter ketuhanannya juga tidak ada Yang saya lihat itu kualitas itu pak Bukan penentu kuantitas Bukan berarti begitu banyaknya pengikut nabimu Berarti itulah yang benar Oh tidak pak Saya cari selamat Itu loh pak Saya diajari mencari selamat Karena hidup yang sekarang ini fana Alkitab kami mengatakan Ajarilah kami Mengerti hari-hari kami Karena hidup kami ini fana ya Tuhan Itu Ngapain sih hidup di dunia sebentar Atau besok juga pak Jumah mati Gitu loh Bagaimana bapakmu menemui Menemui Tuhan yang di dunia Bapak tidak tahu Bapak tidak kenal siapa yang Tuhan Siapa Tuhan yang bapak sembah Lalu di akhirat nanti bapak mau cari siapa disitu pak Itulah Itulah yang membuat saya Meninggalkan keislaman Oke Baik Boti Jaminan di dalam ajaran agama Islam itu Sangat 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 Kredibel Dan Absolut Jangan menggunakan Al-Quran deh Karena saya tahu Anda murtad itu bukan karena Anda paham Islam Anda murtad karena Anda berasal dari keluarga yang tidak mampu Mungkin Anda kecewa ketika Pak RT Anda datangi rumahnya Untuk minta keterangan tidak mampu Agar dapatkan sumbangan dari Beras Beras atau apa gitu Sampai Anda kecewa akhirnya Anda murtad Anda mengatakan Saya dapat penginjilan dari kakak saya Saya ragu kalau itu kakak Anda Mungkin mereka itu yang datang kepada Anda ya Seperti yang datang di saudara-saudara kami Orang yang menjajahkan Tuhan Dengan harga murah Dengan harga indomis atau bungkus Sekarang gini Kalau Anda ingin minta jawina akan keselamatan Sangat jelas sekali dalam Islam itu kok Yohannes 17 ayat 3 Saya gak usah pakai Quran Pakai kitab Anda aja Di dalam Yohannes 17 ayat 3 Apa kata Yesus Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah Dan mengenal aku yang engkau utus Dalam bahasa Arabnya jelas Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu inni Rasulullah Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah surga Percaya kan? Hidup kekal itu menurut Yesus adalah Beriman kepada Allah Satu-satunya Tuhan yang benar Dan beriman kepada Yesus Bahwa Yesus itu adalah utusan Allah Udah selesai Tidak resmi Tidak falib Keislaman seseorang Islam Ketika mereka tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan Dan tidak mengimani Allah Satu-satunya Allah Satu-satunya Tuhan Udah kan? Nah sekarang Coba Anda tunjukkan Anda boleh baptis saya hari ini juga Disaksikan oleh semua orang yang ada di grup ini Kalau Anda mampu menunjukkan dalil Dimana Yesus menjamin keselamatan kepada penyembah-penyembahnya Ayo Di dalam Lukas 24 Ayat 36 Yesus berkata kepada Bani Israel Islam Bagi kalian semua Salam Alaikhin Kata Yesus Nah sekarang Yesus yang Anda Tuhankan Memberikan informasi kepada Bani Israel Islam untuk kalian semua Sekarang saya minta Tunjuk dimana dalilnya Yesus menyebut kata Kristen Satu aja Kalau ada Anda boleh baptis saya Telepon kakak Anda yang membuat Anda murtad Tolong Baptis juga saya Supaya saya ikut sama Ibu Kalau ada Yang ada Yesus malah mengajarkan Hidup kekal itu menjadi Islam Apa itu? La ilaha illallah Isa Atau Yesus Rasulullah Saya tunggu dalilnya Saya tunggu dalilnya dari Ibu Jaminan keselamatan dari Yesus Untuk Kristen Silahkan Dia murtad Bang Suma Dia mengatakan tadi Cuma ikut kakaknya Menjadi pendeta Kan murtad tolol Murtad paling tolol Dia Tantuti Kita seharusnya murtad itu Kan kita kan tahu Oh gara-gara saya murtad ini Saya ketemu Yesus Umpamanya Atau bagaimana Ini murtad tolol Ini Bang Suma Tuh kan memfitnah Mencemoo Allah Makanya itu Pak Pak Jumat Saya bilang Kamu buka dulu Kesaksian saya Mana cerita saya Mencemoo Saya Inti Bapak Tidak kenal saya Sudah lama sekali Bapak tidak kenal saya Saya lebih suka Bicara tentang kitab saya sendiri Karena saya tidak puas Sudah puas dengan kitab saya Saya tidak mencemoo kalian Keluarga saya Masih ada muslim Masih sayang-sayangan Ini kan Menghujat lagi Bapak emang fitnah Bukan itu saya punya Kesaksian Pelajari dulu Mana saya mencemoo Saya hanya menceritakan Bagaimana saya meninggalkan Dan tapi saya tidak Mencelek-jelekan kalian Karena saya punya Pengalaman pribadi Sendiri saya Dengan Tuhan saya Bukan dengan cara Yang kamu pikirkan itu Ini lah buktinya Bahwa asumsi Bapak Zuma itu Sesat semua Gitu loh Enggak tahu Tapi so tahu Ini so tahu banget Gitu loh Bilang saya mencemoo Mencemoo mana Coba cari di kesaksian Saya mencemoo mana Karena kamu gak baca Kamu gak lihat Kamu gak ngerti Perkenalan saya dengan Tuhan Itu adalah Pergumulan saya Melawan kuasa gelap Roh-roh nenek moyang Dan saya menemukan Kelepasan itu Di dalam Yesus Oke Oke Itu yang harus kamu tahu Gak ngerti kamu Malah bisa saya mencemoo Mencemoo Saya keluarga saya Masih muslim kok Gimana sih kamu itu Kamu gak lihat Itu semua Inti pengajaran saya Semua debat-debat saya Saya memberi jawab Dari semua Penyelewengan Pak Jul Kivri Saya itu lebih gak suka Sebenarnya saya gak suka Gitu loh Bahas-bahas kitab kalian Karena gak ada Apapanya Beda banget Dengan Tuhan kami Mana pernah Gitu loh Sesekali aja Saya menyerang Dan itu pun Tidak pernah mendapat Jawaban Apa-apa dari kalian Gak ada gitu loh Beda bumi Dengan langit Kekristenan Dengan keislaman Beda bumi Dengan langit Oke Bu Utik Ibu gak usah Ngajarin saya Bu Utik Saya ini udah Lama terjun ke lapangan Bertemu langsung Dengan Murtadin-murtadin Baik yang Murtadin Odong-odong KW seribu Maupun yang asli Gitu loh Anda mengatakan Diri Anda Murtad Dasar pijakannya Kan ada 4 poin Yang saya katakan Kepada Anda Pertama Kemungkinan Anda buta islam Kemudian Yang kedua Anda ketemu Yesus Pengakuan Kristen Kebanyakan Yang ketiga Yang ketiga Anda Menerima Anda menemukan Sesuatu yang Tidak benar Di dalam Ajaran agama islam Yang keempat Anda tidak Mampu Menjalankan Syariat islam Nah 4 poin ini Tinggal Anda sebut Anda menemukan Ketidak benaran Dalam ajaran agama islam Atau Anda memiliki Tingkat ekonomi lemah Sehingga didatangi Oleh misionaris Atau Anda menemukan Anda tidak bisa Melakukan Melakukan Syariat islam Silahkan Anda tunjukkan Apa dasar Anda Sehingga Anda Murtad Supaya Perdebatan ini Bisa berkembang Misalnya Saya menemukan Islam itu Tidak benar Yang benar itu Adalah Kristen Nah sekarang Kita kaji Dari poin itu Supaya berkembang Diskusi ini Jangan malah ibu Kayak kepanasan Kayak orang kesurupan Kayak orang ketakutan Murtad Murtad aja Silahkan La ikro hafid din Tidak ada paksaan Dalam ajaran agama islam Dan islam itu Memang saya akui Agama yang paling berat Di antara seluruh agama Dan agama yang paling nikmat Yang paling memerdekakan Hak Sebagai makhluk Itu adalah Kristen Mau jadi apapun Boleh Di Kristen itu Segala hal Halal Tidak ada haram Di dalam ajaran Kristen Semua bebas Bas Bas Tidak ada yang Melarang Tidak ada yang membatasi Itu nyata Di dalam ajaran agama Kristen Maka coba Anda tunjukkan Apa dasar Pijakan Anda Murtad Gitu Kan Anda ini Petantan-petenteng Bukan orang baru Anda adalah Penginjil Nantang sana-sini Berdiskusi Nantang sana-sini Berdiskusi Artinya Anda Tidak paham Islam Dan Anda Paham Kristen Nah sekarang Saya ingin Mengerucutkan Apa sebenarnya Membuat Anda itu Murtad Ayo Silahkan Anda tunjukkan Lalu kemudian Kita kaji di sini Zuma-zuma Itu saya sudah jawab ya Saya meninggalkan Islam Karena tidak ada Kepastian keselamatan Sedangkan Di dalam Yesus itu Semua orang Mendapatkan kepastian Kenapa kami bisa pasti Ya karena Tuhan kami itu pasti Ya kan Tuhan kami itu pasti Dia sudah naik ke sorga Dia pernah ada Bersama-sama dengan kami Dan kami menyembah Tuhan yang kami kenal Sedangkan Bapak Menyembah Tuhan Yang tidak Bapak kenal Bapak teriak-teriak Panggil dia Setiap pagi siang malam Panggil-panggil Lewat-lewat Pengeras-pengeras suara Tetapi memanggil siapa Siapa yang Bapak panggil Bapak hanya mengandai-ngandai Oh dia ada di RCO Oh dia ada di sini Tetapi apa yang dia lakukan Karyanya Penebusannya Kasihnya itu Buktinya tidak ada Ya Bahkan Nabinya pun Tidak memberikan bukti Bahwa dia adalah seorang Nabi Karena apa? Dia tidak punya tanda Yang diberikan oleh Tuhan kami Ya Karena Tuhan kami itu Nabi dan Rasul Yaitu Nabi itu artinya Utusan Elohim Rasul itu artinya Utusan Yesus Kristus Mereka ketika diutus Mereka mempunyai Perangkat kerja Diberikan perangkat kerja Yang artinya mujizat Karena seorang polisi Seorang serdadu Ketika diseru maju Kebedaan perang Mereka diberikan perangkat kerja Dikasih cap jempol Dipakaikan seragam Dikasih amunisi Dikasih perangkat Untuk berperang Gitu loh Itu adalah sistem manusia Apalagi sistem Tuhan Tuhan memberikan Tanda dirinya itu Hadir dalam utusannya Karena apa? Dia memberikan Mujizat ilahi itu Tanda ilahi itu Tetapi maaf Mengecewakan sekali Nabi Bapak Tidak punya tanda itu Itulah yang membuat saya Sama sekali Tidak bisa mempercayakan Nasib Nasib akhirat saya Kepada Tuhannya Bapak Gitu loh pak Sama sekali tidak bisa pak Karena memang tidak ada jaminan Tidak ada bukti Tidak ada apa-apa Gitu loh Sampai senabi-nabinya pun Tidak punya bukti itu Ngapain diikutin pak? Biarlah dibilang kafir Tetapi saya selamat Sampai kekal Bersama Bapak di sorga Daripada Senang-senang Sebentara di dunia Mengkafir-kafirkan Orang lain Lalu mati Masuk sorga Kekal disana Mati masuk neraka Kekal disana Ya kan? Oke Jadi kita sudah bisa Menemukan Bahwa Tidak ada Keselamatan Di dalam Ajaran Islam Menurut ibu Sehingga ibu itu Meninggalkan Islam Menjadi mortad Baik Nah sekarang Saya ping tau Disiplin ilmu apa Yang anda punya Untuk mengkaji Islam Sehingga anda bisa Menemukan Bahwa di dalam Islam itu Tidak ada Keselamatan Silahkan Aduh kurang ajar sekali Pak Jumah Bapak bilang saya Keluarga tidak mampu Maaf Ini lagi-lagi Penghinaan Penghujatan Dan tidak tahu Apa-apa Menghina Bagaimana Bapak mengatakan Keluarga saya Tidak mampu Nenek saya Pada zaman dulu Sudah Sudah haji Kakek saya Dari zaman dulu Saya ini keturunan Haji Mesir Orang Cilegon Cari sendiri Yang nama Bapak saya Surianata Cari sendiri Jangan bilang Kalau kami keluarga Tidak mampu Bapak saya Dari kecil Dia sudah Berlayar Berlayar Keluar negeri Jadi jangan So-so-an Yang belagu-belagu Kami bukan Terima Yesus Karena duit Maaf Baca dulu Makanya Jangan asal nyocos Jangan asal nyocos Asumsimu itu Sama semua Termasuk dengan Firman Tuhan kami Sama semua Ini buktinya Kamu salah Mama saya Tanahnya itu Belemperan Dimana-mana Sampai meninggal Diambil orang Cuek aja Gak peduli Jadi jangan bilang Kami orang miskin Enak aja Ya itu kan Tiga opsi Yang saya katakan Tadi Empat opsi itu Mana Keempat opsi ini Yang menyebabkan Anda murtad Kalau dari sisi Miskin Gak mungkin lah Wajah Anda Sudah menampakkan Anda itu Orang kaya raya Lalu kemudian Ibu mengatakan Dasar pijakan saya Meninggalkan Islam Karena tidak ada Keselamatan Dalam ajaran Agama Islam Saya tahu Dasar pemahaman Ibu inilah Yang menyebabkan Saya tahu Ibu itu Sebenarnya Bukan murtadin Karena pemahaman Konsep-konsep Seperti ini Baru saja datang Ketika Robert Maury Ketika kemudian Ali Sina Kemudian orang-orang Yang menganggap Ling-ling yang mereka Buat itu Untuk menyesatkan Dan mengajak Orang-orang Di dalam Islam Untuk murtad Dengan memberikan Ling-ling Kufur Yang membuat Dalil-dalil Dalam Al-Quran itu Mereka jadikan Sebagai mainan Untuk membuktikan Bahwa Islam itu Tidak ada keselamatan Di dalamnya Mungkin Ibu Terperangkap Dengan pemahaman Surah Al-Quran Di dalam Surah Mariam Ayat 71 Semua manusia Akan masuk ke dalam Akan mendatangi Nerakah Ingat Bu Mariam 71 itu Tidak berlaku Hanya kepada Umat Islam Tetapi berlaku Kepada Seluruh umat manusia Mau dia Hindu Mau dia Kristen Mau dia Katolik Mau dia Protestan Mau dia Islam Mau dia Syia Sunni Apapun Jabatan manusia Dalam kehidupan Kebergamaannya Semuanya Akan dikumpulkan Di neraka Mendatangi neraka Mendatangi rumah sakit Bukan berarti Pasien rumah sakit Bisa jadi dia pengunjung Mendatangi pemakaman Bukan berarti Masuk ke dalam kuburan Bisa aja Dia hanya bersiara Begitulah konsep Surah Mariam Ayat 71 itu Dan ingat Di ayat 72-nya Apa yang dikatakan oleh Allah Dan aku akan Mengambil Orang-orang Muslim Dan orang-orang Yang bertakwa Untuk kemudian Aku masukkan Ke dalam surga Dan meninggalkan Selama-lamanya Di dalamnya Orang-orang yang kufur Orang-orang kufur Adalah orang Yang tidak menerima Yesus Sebagai utusan Tuhan Orang yang menyembah Yesus Itu orang kufur Berarti ketika Manusia dimasukkan Ke dalam neraka Untuk mendatangi neraka Untuk membuktikan Janji Allah Bahwa neraka itu Mutlak ada Bukan hanya ada Di dunia Patamurgana Allah membuktikan Inilah neraka Yang saya katakan Pada saat kalian masih hidup Tapi kalian membantah Kalian membangkang Kalian lebih percaya Ajaran Romawi Daripada ajaran Yang didatangkan Oleh akal sehat Dan juga Kitabullah Inilah neraka itu Maka orang-orang Yang beriman Orang-orang yang bertakwa Di ayat 72-nya itu Dikatakan oleh Allah Aku akan mengangkat Derajat Orang-orang yang beriman Dan bertakwa Lalu aku masukkan Ke dalam jannah Paham Sampai disini Nah sekarang Tunjukkan dalil Di dalam kitab ibu Yang mengatakan Kristen menjamin Para pemakan babi Untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah Silahkan Jumat Kakak saya itu sekarang Sudah doktor Oke Doktor S3 Teologi Kakak saya nomor 2 S2 Teologi Punya gereja sendiri Gereja gedung gereja Segede itu Punya dia Tinggal di tempat Paling elit Di Surabaya Oke Oke Jangan itu Saya sendiri ini Sarjana Bagaimana mungkin Kamu mengatakan Kak saya ini Orang miskin Bapak saya itu Berlayar Keluar negeri Duit Daman dulu Luar negeri Itu kamu bisa Bayangkan Seperti apa Kakak saya itu Tanahnya berlimpangan Dimana-mana Jadi jangan 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 main-main Soal-soal begitu Pak Kalau bapak bilang Kami miskin Terus Kak bapak Bila saya mendapatkan Pengajaran Dari Bukan Itu kan Pikiran kamu sendiri Kakak saya itu Sekarang dia sudah S3 Sudah doktor Pergi Keluar negeri Seminar Dimana-mana Mainannya Bukan kelas-kelas Ece-ece Keluar negeri Oke Jadi gak usah Gak usah ngomong-ngomong Gitu-gitu lah Gak usah Belagu Gitu loh Ya Kalau bapak Mau-mau Tanya Kepada saya Apa dasarnya Saya meninggalkan Ya Tanya aja Dokterinya Jangan Menyelah-nyelah Latar belakang orang Keluarganya Fisiknya Jangan lah Pak Oke Walaupun dengan cara lembut Tapi isinya itu Monohok Gitu loh Jauh lebih jahat Daripada orang yang Gak kenal Muslim Gitu loh Orang yang Itu Jauh lebih jahat Gitu loh Ngapain sih Ngomong-ngomong gitu Menghina-menghina Kalau mau tanya Tanya aja Oke Sekarang intinya Ibu Murtad Bukan karena ekonomi Lalu kemudian Anda menggambarkan Kepada kita disini Ibu adalah orang yang Kaya raya Oke Sekarang gini Yesus mengatakan Di dalam pengajaran dia Sebagai guru Kepada Bani Israel Apa dikatakan Yesus Lebih mudah Ontah Masuk ke dalam Lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Ayo Anda ingin bangga Saya punya gereja Paling terbesar di dunia Kakak saya adalah Doktor Doktor Dia adalah S-Lilin Eh S-Lilin Dia adalah S-7 Ya Kami punya uang banyak Belum ada pesawat Kami sudah terbang ke Amerika Pakai roh kudus Boleh Anda bangga Dengan kekayaan Anda Tapi bagaimana Ketika Anda diperhadapkan Dengan pernyataan Yesus Dia katakan Lebih mudah Ontah Masuk ke dalam Lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke dalam surga Nah Ontah aja Enggak mungkin Masuk ke dalam Lubang jarum Apalagi Anda Yang kaya raya Jadi Ketabrak semua kan Anda ngaku miskin Enggak bisa Anda ngaku kaya Juga enggak bisa Jadi keselamatan apa Yang Anda punya Gitu loh Kami selamat Karena kami adalah Pengikut Yesus Tunggu dulu Yang dikatakan Pengikut Dengan penyembah Itu beda Saya mengikuti Jokowi Ya ini sudah sering kali Saya kasih contoh Dan saya menyembah Jokowi itu beda Saya ikut Jokowi Berarti saya mengikuti Aturan-aturan Jokowi Tentang pemerintahan Tapi ketika saya menyembah Jokowi Berarti saya mentuhankan Jokowi Nah sekarang Anda mengaku Pengikut Yesus Salah Ibu bukan pengikut Yesus Yang benar itu adalah Ibu pentuhan Yesus Itu Anda harus bedakan Nah sekarang Coba Anda uraikan Satu ayat saja Ada tidak Perintah Yesus Untuk menuhankan dirinya Kalau tidak ada Anda celaka Karena Yesus mengatakan Barang siapa Yang mendengarkan Perkataanku Dan melakukannya Maka merekalah Orang-orang yang Mengasihi aku Nah sekarang Anda melakukan Penyembahan terhadap Yesus Itu atas perintah siapa Atas perkataan siapa Coba Anda tunjukkan Pada kita disini Jawaban terakhirnya Apa itu Bang Jol Prat Katanya Pasti gitu Iya iya bu Ibu orang kaya Orang berpendidikan Tapi ya gitu bu Keluarga ibu Semakin tinggi Titelnya Semakin tinggi Pendidikannya Dalam hal Kekristenan Maka semakin tinggi pula Level kesesatannya Dan kekafirannya Ya itu kan Ngaku-ngaku Murtadin Nah disini Ada orang Ngaku Murtadin Lagi di challenge Sama Leader Zulkifli M. Abbas Makanya Dia itu ketakuan Takut di challenge Sebelum Sebelum di challenge Dia lari dulu Karena takut Ya itu kan Ngaku-ngaku Murtadin Nah disini Ada orang Ngaku Murtadin Lagi di challenge Sama Leader Zulkifli M. Abbas Makanya Dia itu ketakuan Takut di challenge Sebelum Sebelum di challenge Dia lari dulu Karena takut Kok jaminan Keselamatan Di dalam Quran Kamu punya jaminan Keselamatan Kok Yohanes Ayat 3 Pak Jumah Aduh Pak Jumah Nilang Ngawur Yohanes 17 Ayat 3 Sekarang saya mau Tanya Pak Konteksnya apa sih Pak Jawab dulu ya Yohanes 17 Ayat 3 Adalah Elohim Itu loh Pak Elohim satu-satunya Hal yang benar Dan ada utusannya Untuk dapat hidup yang kekal Ada dua itu loh Pak Jangan balik-balikin ke tempat saya Saya minta Itu Bapak Tunjukkanlah kebenaran Di kitab Bapak Jangan bikin malu Umat Bapak sendiri Masa Bapak Mau menunjukkan Kebenaran di kitab Bapak Dengan memakai kitab kami Kan gak lucu Pak Ayo Lucu kan gak lucu kan Pak Pak Jumah Ayo Dimana Dimana Saya minta Pak Kalau Bapak mengatakan Ada jaminan keselamatan Di Quran Ya tunjukkanlah Qurannya Pak Loh kok larinya Ke Yohanes 17 ayat 3 Asalnya Omut dan Ngawur pula Gitu loh Loh Ibu ini gimana sih Kan sudah saya jabarkan kepada Anda Anda kan murtad Ya Bukan karena Mengetahui ajaran agama Islam Berarti Anda buta Quran Bagaimana dengan Surah Mariam Ayat 72 Kan sudah sangat jelas Disitu dikatakan Jaminan keselamatan itu Berada di tangan orang-orang Yang bertakwa Kemudian kami Akan menyelamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan Orang-orang kafir Di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Ya Yang bertakwa ini siapa Bu Bertakwa ini tentu adalah Orang-orang Islam Jadi jaminannya sangat jelas Kemudian kami menyelamatkan Nah tuh Berarti Umat Islam yang bertakwa Itu kemudian diselamatkan Dan membiarkan orang kafir Ya Di dalam neraka Dengan cara berlutut Coba Jaminan apa lagi coba Yang Anda butuhkan Nah Kaitannya dengan Yohannes 17 ayat 3 Itu kan pengajaran Yesus Pengajaran Yesus itu jelas Diuntuk Diperuntukkan Kepada Bani Israel Bukan kepada orang Kristen Namun kemudian Kristen mengklaim Jadi ajaran Yesus itu Bukan untuk Islam Juga bukan untuk Kristen Jadi netral ajaran Yesus itu Hanya diperuntukkan Kepada Bani Israel Namun konsepnya jelas Rumusannya ada Hidup keselamatan itu Menurut Yesus adalah Satu Mengenal Allah Satu-satunya Tuhan yang benar Kedua Mengenal Yesus Sebagai utusan Allah Nah Bagaimana dengan Islam Apakah Islam mengenal Allah Itu satu-satunya Tuhan yang benar Ya Apakah Islam itu Mengenal Yesus itu Adalah Rasulullah Ya Bagaimana dengan Kristen Apakah mengakui Allah itu Satu-satunya Allah yang benar Tidak Kristen mengakui Allah Atau Bapak itu adalah Tuhan yang benar Oke Tetapi juga mengakui Yesus itu juga adalah Allah yang benar Dan juga mengakui Roh Kudus yang adalah Burung Merpati juga itu Adalah Allah yang benar Jadi bukan satu-satunya Tapi Kristen konsepnya Tiga-tiganya Sebagai Allah yang benar Betul kan Nah Kedua Kristen tidak mengakui Yesus itu sebagai Utusan Allah Kristen mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri Yang datang dalam Rupa manusia Jadi sudah selesai Kelar Anda kekal di neraka Sudah selesai Tamat Apa? Ya Asaduana Lailaha Ilolo Ya Muhammad Dan Rasulullah Kenapa Bapak ganti Menjadi ini? Tidak Ya Tidak Tidak Sah keislaman Seseorang Tanpa mengaku Muhammad adalah Rasulullah Bukannya Isa Bukannya Isa Mana sahadat kalian Mengaku Isa itu Jadi valid Keimanan kalian Oh tidak Pak Ini namanya penyelewengan Bapak menyelewengan Gitu loh Dan di dalam Yohanes 17 Ayat 3 itu Itu tidak bicara Tentang Allah Dan Muhammad Itu bicara Tentang Elohim Yang benar Satu-satunya Allah yang benar Bukan satu-satunya Tuhan Tuhan Tauhid Tidak Elohim itu Di antara yang Ngaku-ngaku benar Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah-Allah yang lain Dialah Satu-satunya yang benar Dan untuk mendapatkan Keselamatan Orang harus mengaku Bahwa Elohim Adalah satu-satunya yang benar Dan harus menerima Utusan Elohim itu Ayatnya yang kedua Mengatakan Elohim Dan utusannya Itulah yang pemberi Hidup yang kekal Maaf ya Pak Jangan alihkan Ketempat saya Saya ingin Bapak menunjukkan Di dalam kitab Bapak Bahwa Ada jaminan keselamatan Untuk saya Kalau ada Saya kasih dah Apa kek Berapa kek ya Oke Kalau ada tuh Saya ini deh Apa ya Kalau ada jaminan keselamatan Di tempat Bapak Saya minta ya Kalau ada ya Buktikan Kalau saya salah Oke Kalau ada jaminan Keselamatan Di tempat Bapak Yang betul-betul Menyatakan Udi Kamu masuk sorga Karena Kamu percaya Kepadaku Nah Kalau ada gitu Bapak tunjukkan Dempat saya ya Bukti Yesus berkata Di dalam surah Mariam Ya Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Kalau anda Murtadin betulan Anda pasti tahu ini Yesus berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya Aku ini Adalah Utusan Allah Berarti Yesus itu adalah Rasul Allah Rasul Adalah bahasa Arab Artinya Utusan Atau duta Atau wakil Jadi Yesus itu Mengakui kepada Bani Israel Seperti yang Yesus Ajarkan Dalam Markus 12 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Iya kan Jadi hidup kekal itu Menurut Yesus Adalah Mengenal Allah Satu-satunya Allah yang benar Dan mengakui Yesus sebagai Utusan Allah Bahasa Arabnya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Ini Dan mengenal Atau bersaksi Bahwa sesungguhnya Aku ini adalah Utusan Allah Udah selesai Nah bagaimana dengan Kristen Dari mana Anda mendapatkan ilmu Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Nah Ini menandakan bahwa Memang Anda itu Murtadin odong-odong Kalau Murtadin yang paham Tentang Quran Tidak seperti ibu Kalau Murtadin yang paham Tentang pengajaran Yesus Tidak seperti ibu Jadi intinya Yang Anda Maksud adalah Kakak Anda Yang kemudian Memurtadkan Anda itu Adalah Misionaris Yang datang kepada Anda Untuk menjadikan Anda Menjadi penyembah manusia Pengikut Paulus Itu loh bu Tidak ada semuanya Tentang keislaman Tidak bisa Bapak jawab Kalau Bapak mengatakan Saya tidak tahu Doktrin Islam Bagaimana mungkin Saya tahu semua Pak Saya cuma Tidak tahu Bahasa Arab Karena saya Tidak belajar Belajar baru Mulai belajar Baru setelah itu Saya tinggalkan Saya akan Murtadnya dari dulu Dulu-dulu Sekali Pak Sudah lama Sekali Pak Saya cuma Tidak mengerti Bahasa Arab Tetapi Doktrin pengajaran itu Saya tahu Beda banget Sama Tuhan kami Pak Bapak saja Mengais-ngais Ayat kitab kami Untuk mencari Pembenaran Barusan tadi Saya kasih Langsung Saya tanya Langsung Laring Ke Yohanes 17 Saya tiga Pak Saya minta Pak Tunjukkan Ayo Dialog kita akan Berlanjut Kalau Bapak Tunjukkan Bukti Ada ayat Di dalam kita Bapak Yang menjamin Umatnya Untuk masuk Sorga Pak Jaminan yang pasti Bukan kalau Kalau Bukan mudah-mudahan Bukan seandainya Bukan analogi Ya Pak Artinya Sampai hari ini Anda masih Buta Islam Itu saja Kesimpulannya Orang yang Paham Islam itu Mustahil Murtad Itu Itu yang perlu Ibu pahami Orang yang Paham Islam Mustahil Murtad Semiskin Apapun Itu yang perlu Ibu pahami Dengan baik Anda mengatakan Tidak ada Jaminan Keselamatan Di dalam Al-Quran Itulah bukti Bahwa Anda itu Buta Quran Buta Islam Surah Khud Ayat 23 Sesungguhnya Orang-orang Beriman Dan Mengerjakan Amal-amal Soleh Dan merendahkan Diri kepada Allah Mereka itu Adalah penghuni Penghuni Surga Mereka Kekal Di dalamnya Siapa orang Beriman Siapa yang Beramal Soleh Orang Kristen Bukan Orang Hindu Bukan Yang ada Disitu Adalah Umat Islam Surah 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 Arat Ayat 29 Orang-orang Yang beriman Dan beramal Soleh Bagi mereka Kebahagiaan Dan tempat Kembali Mereka Adalah Surga Ibrahim Ayat 23 Dan dimasukkan Orang-orang Yang beriman Dan beramal Soleh Ke dalam Surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai Sungai Mereka Kekal Di dalamnya Dengan izin Allah Ya Itu sangat Jelas Al-Kahbi Ayat 107 Sungguhnya Orang-orang Beriman Dan beramal Soleh Bagi mereka Adalah Surga Firdaus Menjadi Tempat Tinggalnya Mariam Ayat 60 Kecuali Orang Yang bertawabat Beriman Dan beramal Soleh Maka mereka Itu akan Masuk Ke dalam Surga Dan tidak Dianiaya Sedikitpun Jelas Kan Toha Ayat 75 Barang Siapa Datang Kepada Allah Dalam Keadaan Beriman Lagi Sungguh-sungguh Telah Orang yang memperoleh Tempat-tempat Yang tinggi Dalam Kerajaan Allah Al-Haj Ayat 14 Sesungguhnya Allah Memasukkan Orang-orang Yang beriman Dan mengerjakan Amalan Soleh Kedalam Surga-surga Yang dibawanya Mengalir Sungai-sungai Sesungguhnya Allah Berbuat Apa yang Dia Kehendaki Al-Haj Ayat 23 Sesungguhnya Allah Memasukkan Orang-orang Beriman Dan mengerjakan Amal Soleh Kedalam Surga Yang dibawanya Mengalir Sungai-sungai Al-Ankabut Ayat 7 Dan orang-orang Yang beriman Dan beramal Soleh Benar-benar Akan kami Hapuskan Dari mereka Dosa-dosa Mereka Dan benar-benar Akan kami Beri mereka Balasan Yang lebih Baik Dari apa Yang mereka Kerjakan Al-Ankabut Ayat 58 Ar-rum Ayat 15 Semua Janji Allah Kepada orang-orang Yang melakukan Amalan Soleh Untuk Memasuk Kedalam Surga Dan kekal Di dalamnya Kurang apa lagi Coba Lalu apa Yang dimaksud Itu adalah Orang yang Menyembah Kepada Allah Dan mengimani Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu sebagai Nabi Sebagai Rasul Juga mengimani Yesus sebagai Nabi dan Rasul Lalu apa Yang dimaksud Dengan orang-orang Yang melakukan Amalan-amalan Soleh Orang yang Melakukan Amalan Soleh Adalah orang Yang melakukan Aturan-aturan Hukum-hukum Tuhan Yang diberikan Baik melalui Nabi-nabi Sebelumnya Maupun yang Setelah Diwahyukan Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Nah Kategori ini Tidak 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 Mampu Untuk orang Kristen Lakukan Kenapa Tidak mungkin Orang Kristen Itu mampu Melakukan Amalan Soleh Karena Kenapa Karena dengan Matinya Yesus Di atas Tiang salib Maka Kristen Dibebaskan Dari hukum-hukum Tuhan Sementara Orang bisa Dikatakan Melakukan Amalan Soleh Ketika orang Tersebut Melakukan Hukum-hukum Tuhan Sementara Kristen Tidak lagi Memiliki Hukum-hukum Tuhan Jadi Sementara Amalan Pekerjaan Hukum-hukum Yang diberikan Kepada Allah Untuk Bani Israel Itu Dihapuskan Dengan Matinya Tuhannya Kristen Di atas Tiang salib Nah Selesai Kelarkan Berarti Jaminan Untuk Surga Bagi Umat Israel Itu Nyata Dan Absolut Tidak Dapat Diragukan Sekarang Tunjukkan Dalimnya Jaminan Surga Bagi Kristen Penyebab Yesus Silahkan Apa dasar saya Untuk Murta Kan Sudah Berang Nggak ada Keselamatan Di dalam Kalian Mau Ngapain Beribadah Ngapain Beragama Menyembah Tuhan Yang tidak Memberikan Jaminan Keselamatan Suruh Cari Selamat Sendiri Lha Capek Lha Orang Dosa Orang Manusia Yang Gak Mungkin Selamat Saya Tahu Dengan Begituan Gitu Bapak Saya Kasih Tahu Sekali Lagi Saya Meninggalkan Islam Karena Tidak Ada Jaminan Keselamatan Disitu Tidak Bukti Bahwa Allah Subhanahu Tidak Bukti Bahwa Muhammad Adalah Nabi Sekarang Tunjukkan Bagaimana Bapak Saya Kasih Tahu Jadi Bapak Jelaskan Kepada Saya Mana Buktinya Bahwa Saya Salah Tujukan Pak Anda Mengatakan Di dalam Agama Islam Tidak Ada Jaminan Keselamatan Sementara Anda Mengaji Tidak Bisa Bagaimana Anda Bisa Menghakimi Al-Quran Tidak Ada Jaminan Keselamatan Membaca Huruf Hijaya Saja Anda Tidak Mampu Kan Ini Namanya Konyol Bahlul Bindongo Iya Kan Anda Mengatakan Di Makassar Ini Tidak Ada Coto Makassar Sementara Anda Tidak Pernah Ke Makassar Tidak Ngerti Apa Itu Makassar Itu Kan Namanya Bahlul Sedikit Lagi Gila Namanya Kan Saya Mengatakan Kepada Anda Yang Masuk Dalam Kerajaan Allah Itu Adalah Yang Beriman Kepada Allah Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Beriman Kepada Yesus Sebagai Utusan Allah Kalau Anda Beriman Kepada Yesus Maka Yesus Mengatakan Engkau Akan Melakukan Perintah Perintah Yohanes 14 Ayat 15 Ya Jika Engkau Mengasihi Aku Engkau Akan Melakukan Perintah Perintah Apa Perintah Yesus Adakah Perintah Yesus Untuk Menyembah Kepada Dirinya Adakah Perintah Yesus Untuk Menjadi Kristen Adakah Perintah Yesus Untuk Makan Dabi Adakah Perintah Yesus Untuk Menyembah Kepada Apa Menyembah Kepada Tiga Tuhan Adakah Ajaran Yesus Untuk Ibadah Hari Minggu Adakah Ajaran Yesus Untuk Beriman Kepada Paulus Dan Kawan Kawannya Tidak Ada Berarti Anda Tidak Dalam Kategori Beriman Percaya Dan Mengasihi Yesus Berarti Anda Adalah Kufur Anda Adalah Manusia Laknap Kan Gitu Jadi Bagaimana Mungkin Kemudian Saya ingin Mengajarkan Anda Kebenaran Melalui Quran Sementara Kitab Anda Aja Anda Tidak Paham Anda Mengatakan Saya Meninggalkan Islam Karena Dalam Islam Tidak Ada Keselamatan Kata Nenek Lo Karena Lo Baca Ejaan Huruf Eja Al-Quran Saja Kakak Bisa Sementara Saya Sudah Menerangkan Pakai Terjemahan Lagi Al-Buruj Ayat 11 Sesungguhnya Orang-orang Beriman Dan Mengerjakan Amal Amal Bagi Mereka Surga Atalak Ayat 11 Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Mereka Kekal Di Dalam Selama Lam Ata Ngabun Ayat 9 Ingatlah Hari Di mana Allah Mengumpulkan Kamu Pada Hari Pengumpulan Itulah Hari Dampakkan Kesalahan Dan Barang Siapa Beriman Kepada Allah Miscaya Mereka Akan Kekal Di Dalam Surga Itu Jaminan Allah Kepada Kami Orang Beriman Kepada Kami Orang Yang Melakukan Amalan Soleh Sekarang Mana Jaminan Allah Kepada Penyembah Penyembah Yesus Mana Jaminan Allah Terhadap Orang Yang Makan Babi Makan Anjing Makan Biawa Makan Monyet Mana Tunjukkan Pak Ketika Saya Bapak Mengatakan Artinya Sampai Sekarang Saya Masih Buta Islam Kenapa Saya Tanya Bapak Bapak Bisa Jawab Buktikan Kepada Saya Pernyataan Yang Langsung Seperti Yesus Aku Akan Pergi Kesana Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Supaya Dimana Aku Berada Kamu Berada Buktikan Pernyataan Allah Menyatakan Seperti itu Dengan Sama Seperti Pernyataan Yesus Lalu Yesus Mengatakan Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Binasah Sampai Selama Lamanya Tak Seorang Pun Merebut Merebut Mereka Dari Tangan Bapak Eh Dari Tangan Ku Bapak Aku Dan Bapak Adalah Satu Oke Buktikan Kalau Ada Pernyataan Yang Luar Biasa Memenuhi Jaminan Keselamatan Itu Di Dalam Kitab Kami Di Dalam Ayat Pernyataan Yesus Dalam Yohanes 10 Ayat 28 Ini Pak Buktikan Kalau Nabi Bapak Memberikan Jaminan Keselamatan Atau Dari Allah Subhanahu Tala Ya Seorang Pun Merebut Mereka Dari Tanganku Kata Allah Subhanahu Tala Mana Jaminan Itu Pak Mana Jaminan Itu Lalu Buktikan Bahwa Semua Rasul Rasul Itu Diberikan Kuasa Ilahi Buktikan Kalau Nabi Bapak Itu Memang Betul Berasal Daripada Elohim Dari Yesus Kristus Yang Menerima Kuasa Ilahi Yaitu Mujizat Oke Buktikan Pak Enggak Bisa Coba Tunjukkan Saya Mau Lihat Satu Kata Mereka Disitu Bukan Untuk Kristen Kata Mereka Disitu Adal Diperuntukkan Untuk Bani Israel Baca Matius 7 Ayat 21 Sampai 23 Yesus Mengatakan Tidak Semua orang Yang menyeru Kepadaku Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Allah Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang ada Di Surga Artinya Sarat Untuk Masuk Surga Tidak Hanya Sekonyang Mengimani Yesus Itu Sebagai Utusan Tidak Tetapi Dasar Untuk Masuk Dalam Surga Itu Adalah Melakukan Apa Yang Dikehendaki Oleh Bapak Atau Tuhannya Yesus Sekarang Pertanyaannya Sederhana Umat Islam Menyembah Kepada Allah Atas Kendak Siapa Allah Orang Kristen Menyembah Kepada Yesus Atas Kendak Siapa Ayo Atas Kendak Siapa Paulus Umat Islam Melakukan Syahadat Puasa Sujud Dan Beribadah Sunat Atas Kendak Siapa Allah Yesus Pun Demikian Dia Seorang Muslim Dia Solat Dia Sujud Dia Puasa Dia Rukuk Dalam Beribadah Kemudian Menyembah Kepada Satu Allah Satu Tuhan Nah Bagaimana Dengan Kristen Atas Kendak Siapa Anda Menyembah Yesus Atas Kendak Siapa Anda Beriman Kepada Paulus Atas Kendak Siapa Anda Ibadah Hari Minggu Atas Kendak Siapa Anda Makan Sapi Teng Tidak Ada Yang Dilakukan Oleh Orang Kristen Berdasarkan Atas Kendak Bapak Semuanya Atas Kendak Paulus Jadi Keselamatan Dalam Islam Sangat Nyata Allah Sudah Menerangkan Luqman Ayat 8 Luqman Arum Ayat 15 Asura 22 Ajasyah Ayat 30 At Qabun Ayat 9 At Talak Ayat 11 At Buruj Ayat 11 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ada Ratusan Ayat Jaminan Allah Kepada Orang Islam Islam Itu Identik Dengan Apa Amalan Soleh Damai Sejahtera Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Malaikatnya Beriman Kepada Kitab-kitabnya Beriman Kepada Nabi-Nabinya Itulah Yang Dimaksud Dengan Islam Jadi Ketika Anda Beriman Kepada Allah Kemudian Mengajakan Amalan Soleh Maka Anda Termasuk Kategori Orang Beriman Dan Orang Beriman Dijanci Oleh Allah Surga Kekal Di Dalamnya Sekarang Tunjukkan Dalirnya Satu Saya Menunjukkan Sudah Puluhan Ayat Jaminan Allah Kepada Orang Beriman Dan Beriman Soleh Yaitu Islam Itu Sudah Puluhan Sekarang Anda Tunjukkan Satu Atau Potong Ayat Aja Yesus Menjamin Keselamatan Bagi Kristen Kalau Anda Telepon Kakak Anda Sekarang Yang S7 Supaya Baptis Saya Saya Tunggu Silahkan Bapak Asad Duana Lailaha Ilolo Muhammad Rasulullah Kenapa Bapak Ganti Menjadi Ini Tidak 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 Sah Keislaman Seseorang Tanpa Mengaku Muhammad Adalah Rasulullah Bukannya Isa Mana Sahadat Kalian Mengaku Isa Itu Jadi Valid Keimanan Oh Tidak Ini Namanya Penyelewengan Bapak Menyelewengan Gitu Dan Dan Di dalam Yohanes 17 Ayat 3 Itu Tidak Bicara Tentang Allah Dan Muhammad Itu Bicara Tentang Elohim Yang Benar Satu-satunya Allah Yang Benar Bukan Satu-satunya Tuhan Tuhan Tauhid Tidak Elohim Itu Di antara Yang Ngaku Benar Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Yang Lain Dia Satu-satunya Yang Benar Dan Untuk Mendapatkan Keselamatan Orang Harus Mengaku Bahwa Elohim Adalah Satu-satunya Yang Benar Dan Harus Menerima Utusan Elohim Itu Ayat Yang Kedua Mengatakan Elohim Dan Utusannya Itulah Yang Pemberi Hidup Yang Kekal Maaf Ya Pak Jangan Alihkan Ketempat Saya Saya Ingin Bapak Menunjukkan Di Dalam Kitab Bapak Bahwa Ada Jaminan Keselamatan Untuk Saya Kalau Ada Saya Kasih Berapa Oke Kalau Ada Jaminan Keselamatan Di Tempat Bapak Saya Minta Ya Kalau Ada Buktikan Kalau Saya Salah Oke Kalau Ada Jaminan Keselamatan Di Tempat Bapak Yang Betul-betul Menyatakan Udi Kamu Masuk Surgah Karena Kamu Percaya Kepadaku Nah Kalau Ada Gitu Bapak Tunjukkan Tempat Saya Sekarang Pertanyaannya Tidak Ada Dari Satu Orang Yang Mendatangi Neraka Yang Mariam 17 Itu Kalau Tidak Ada Satupun Dari Kalian Kalian Akan Mendatangi Neraka Mana Bagaimana Bapak Membentur Benturkan Itu Pak Jawab Saya Bagaimana Bapak Membentur Benturkan Jaminan Keselamatan Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Muhammad Memberikan Jaminan Keselamatan Seperti Itu Sedangkan Dia Sendiri Tidak Selamat Bagaimana Dia Minta Didoakan Supaya Diselamatkan Ya Itulah Murtadin Odong Ya Cap Sempak Nomor 85 Itulah Murtadin Odong Odong Kayak Gitu Jadi Sudah Menjadi Sebuah Kebiasaan Murtadin Odong Odong Mengutip Terjemahan Al-Quran Sepotong Sepotong Demi Memuaskan Napsus Sahwatnya Untuk Memahami Maksud Ayat Itu Ibu Harus Menggunakan Al-Quran Itu Dengan Baik Dan Benar Tapi Karena Anda Dan Murtadin Odong Odong Yang Buta Quran Maka Wajar Anda Tidak Memahaminya Mariam Ayat 71 Itu Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kamu Itu Merujuk Kepada Seluruh Manusia Semua Manusia Dan Dikatakan Di Ayat Selanjutnya Kemudian Kami Akan Menyelamatkan Orang Orang Yang Bertakwa Siapa Yang Bertakwa Ini Umat Islam Jadi Semua Manusia Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Lalu Kemudian Allah Menjawab Orang Orang Yang Bertakwa Dan Membiarkan Orang Kristen Tetap Di Neraka Dengan Kekal Sudah Selesai Harusnya Ibu Itu Malu Membawa Ayat Ini Kalau Ibu Itu Yang Betul Paham Al-Quran Sehingga Anda Murta Tapi Karena Anda Itu Adalah Murta Murta Odong Odong Cap Sempak 87 Ya Itu Dia Anda Buta Anda Gak Paham Kan Kasian Bagaimana Bapak Membenturkan Ayat Itu Hadis Hadis Muslim 162 Dari Anas R.A. Katanya Seorang Laki-laki Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Dimanakah Tempat Bapakku Jawab Nabi S.A.W. Di Neraka Ketika Orang Itu Berlalu Nabi S.A.W. Memanggilnya Kembali Selaya Bersabda Sesungguhnya Bapakku Dan Bapakmu Di Neraka Oke Nah Ini Bapak Kasih Tahu Saya Lalu Hadis Sahih Muslim 163 Dari Abu Huwairah Katanya Ketika Allah Menurunkan Ayatnya Dan Memperingatkan Keluargamu Yang Terdekat Surah 214 Karena Rasulullah S.A.W. Memanggil Orang-orang Khoasis Setelah Mereka Berkumpul Ternyata Mereka Ada Dua Kelompok Yaitu Orang Umum Dan Khusus Karena Itu Nabi S.A.W. Bersabda Hai Bani Kabin Bin Luwai Selamatkanlah Dirimu Dari Neraka Hai Bani Muraim Bin Kaab Selamatkanlah Dirimu Dari Neraka Hai Bani Abdusahim Siam Selamatkan Dirimu Dari Neraka Hai Bani Abdul Manaf Selamatkan Dirimu Dari Neraka Hai Bani Hashim Selamatkanlah Dirimu Dari Neraka Hai Bani Abdul Muttalib Selamatkan Dirimu Dari Neraka Hai Fatimah Selamatkan Dirimu Dari neraka, sesungguhnya aku tidak kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah Kelak, selain hubungan keluarga yang dapatku penuhi yang dapatku penuhi sebaik-baiknya di dunia ini nah itu ya, lalu ini lagi, hadis sahib Bukari 1261 dari Ubahairah katanya, Rasulullah S.O.I. berdiri ketika Tuhan yang maha mulia dan maha besar menurunkan ayat, yang artinya dan berilah peringatan kepada kaum famili engkau terdekat, lalu beliau bersabda, Hai Kalung Korais atau perkataan yang serupa dengan itu debuslah dirimu, saya tidak dapat menolong barang sedikitpun dari siksa Tuhan, Hai Bani Manaf saya tidak bisa menolongmu sedikitpun Hai Safia, Bani Rasulullah saya tidak bisa menolongmu sedikitpun dari siksa Tuhan, Hai Fatima binti Muhammad, mintalah kepada saya harta dan saya hanya bisa menolongmu sedikitpun dan saya tidak bisa menolongmu sedikitpun dari siksa Tuhan oke 3.46 Al-Asaf Al-Ahqaf ya 9 katakanlah aku bukan rasul yang pertama diantara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu tidak lain hanyalah aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan menjelaskan oke Al-Ma'idah 6.56 sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk nabi nah ya kan banyak ya Muhammad mengatakan bahwa dia tidak memberi jaminan kalau dia mengatakan sesungguhnya orang-orang taubat insya Allah ya kan semoga itu hanya hanya itu hanya memberikan nasihat bukan memberikan jaminan jaminan yang maksud saya ya jaminan yang maksud saya dan aku memberikan hidup yang kekal gitu loh Allah mengatakan begitu ada enggak bukan dimana di dalam Mariam 19 itu eh 17 itu tidak dari seorang pun selain selain kan mendatangi neraka yang Bapak kasih itu cuma seandainya ya tidak pasti Pak tidak sama tidak sama Pak tidak sama jaminannya oke loh kan Yes kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salam itu sudah menunjukkan jalan ke sorga itu seperti apa kan sudah ditunjukkan tinggal umat Islam ini mau meraih atau tidak kan gitu kan sangat jelas janji Allah orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwa orang yang beramal soleh dijanji oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga mereka kekal di dalamnya nah, maka Rasulullah Muhammad kemudian menyeru wahai si fulan carilah surgamu tentukanlah surgamu kalau kau ingin surga, maka menjadilah orang beriman, kalau ingin menjadi beriman, menjadilah orang Islam itu sederhana kan itu sederhana, kuncinya sudah jelas, Rasulullah Muhammad s.a.w. sudah berikan gambaran yang sangat nyata tidak ada orang yang berhak menentukan surganya yang menentukan surganya itu adalah Allah itu sendiri Anda mengatakan Yesus berhak, tidak coba Anda baca di Matis 20 ayat 23 jawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah keriku pada kerajaan Allah, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Tuhanku telah menyediakannya, jelas kok, lucu kan jadi ketika Allah memberikan pengajaran oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. bahwa yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka kemudian Rasulullah mengatakan kalau mau masuk surga, menjadi orang beriman kalau mau masuk surga, lakukan amalan soleh, kan jelas, tapi Rasulullah tidak bisa mematok ngerti, kamu masuk surga ya, kamu masuk surga ya kamu masuk surga, tidak bisa kayak gitu, Yesus yang adalah Tuhan saja mengatakan tentang hal duduk di sebelah kananku di surga atau duduk di sebelah kiriku di surga aku tidak berhak untuk memberikannya Matthew 20 ayat 23 semua itu diberikan oleh Tuhanku kepada siapa yang Tuhanku kehendaki jelas, itu kitab ibu jadi kalau dalam ajaran agama Islam anda mau selamat anda mau masuk ke surga lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu selesai itu yang perlu ibu pahami dengan baik jadi saya katakan ibu adalah murtadin kwe seribu itu makanya aku bilang ibu ini murtadin odong-odong tidak paham Al-Quran gitu bagaimana kemudian anda mengatakan tidak ada jaminan dalam Islam nah sudah jelas sekali dalilnya saya sudah tunjukkan ada puluhan ayat jaminan surga kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh siapa mereka yang beramal soleh hanya umat Islam Kristen tidak kenal apa itu amal soleh nah sekarang Islam Al-Quran tidak ada jaminan terhadap Kristen yang kufur jaminan Al-Quran hanya kepada orang Islam yaitu orang yang beramal soleh nah sekarang adakah jaminan Yesus terhadap orang Kristen tunjukkan mana jaminan itu silahkan Pak Jumat keselamatan orang memang harus bisa ngaji Pak keselamatan orang kalau bisa baca Al-Quran itu selamat artinya apa ini pertanyaan Bapak lucu banget anda mengatakan tidak ada jaminan keselamatan sementara mengaji pun anda tidak bisa itu artinya mengaji itu memberikan jaminan keselamatan mengaji itu belajar-belajar bahasa Arab itu apa penting Pak kalian sendiri kan tidak 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 ngerti artinya apa cuma belajar mengaji tapi gak tahu kan artinya apa Bapak gak tahu kan coba Bapak baca ngomong sama orang Arab itu langsung ngomong sama orang Arab satu hari terus bicara emang Bapak bisa ngomong sama orang Arab itu langsung enggak kan yang Bapak bisa kan yang dihafal-hafal ngomong langsung kan gak tahu Pak Bapak gak bisa Bapak tidak menguasai bahasa Arab tidak bisa menerjemahkan di luar terjemahan yang ada gitu loh bahasa-bahasa hari-hari mana bisa enggak ada semua orang orang-orang Indonesia itu berkali bahasa Arab bisa juga ngomong bahasa Arab gitu enggak ada kan jarang sekali saya lihat ada orang Indonesia yang berbahasa Arab lancar, lancar, fasi, dan friendly gitu loh yang 300% itu lancar gitu karena belajar 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 Al-Quran gitu enggak ada Bapak gak bisa ngomong bahasa Arab enggak pernah saya mendengar Bapak antara Bapak dengan Muslim bicara bahasa Arab bahasa sehari-hari bicara tentang ini tentang itu enggak ada jadi itu maksudnya apa Pak iya kan lu apa maksudnya gitu loh Bapak mengatakan sedangkan belajar baca Arab enggak untuk apa Pak orang terjemahannya ada kok ketika Bapak ngasih saya huruf Arab loh Bapak kasih juga kan terjemahan ke saya yang saya pakaikan terjemahannya Bapak sendiri juga memakai terjemahannya juga bukan bahasa Arab yang Bapak pakai maksudnya apa itu Pak terjemahan itu menyelamatkan Pak maksudnya apa Pak ha? Buti enggak mungkin saya memberikan original teks Quran kepada orang yang buta kayak ibu enggak mungkin mau kayak mana coba kita berdiskusi kalau saya memberikan Al-Quran kepada ibu supaya diskusi ini jalan saya kasih ibu terjemahan itu pun ibu enggak paham kan nah di dalam Al-Quran jaminannya sangat jelas Allah menjamin surga dan kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh nah perbedaan antara kitabnya Kristen dan kitabnya umat Islam itu jelas muatannya kitabnya umat Islam adalah kalamullah kitabnya umat Kristen adalah karangan manusia itu perbedaannya sehingga membaca kalamullah itu dihukum dengan diupah dengan amalan-amalan baik makanya Yesus mengajarkan terbanyaklah harta surga karena harta surga itu tidak dimakan tidak lekang dimakan waktu tidak dimakan dimakan karab apa harta surga ini amalan-amalan soleh iya kan nah ketika Yesus mengatakan bahwa cawanku memang akan kamu minum tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di dalam kerajaan Allah aku tidak berhak memberikannya kecuali Allah yang berhak memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki itu Allah memberikan kerajaannya kepada manusia berdasarkan apa berdasarkan atas kehendak Allah kehendak Allah itu terjadi karena apa karena Allah memiliki aturan-aturan yang kemudian diperintahkan kepada manusia untuk melakukannya tapi kan Kristen tidak punya aturan Tuhan lagi sudah dihapus karena Tuhan sudah mati di atas tiang salib Galatia 5 ayat 1 itu jelas nah kemudian ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin orang membaca Quran itu adalah merupakan jamin dan masalah jelas membaca Quran itu adalah perbuatan orang yang beriman perbuatan orang yang beramal soleh membaca Quran itu adalah perbuatan-perbuatan soleh solat itu perbuatan soleh berpuasa itu adalah perbuatan soleh termasuk yang saya lakukan sekarang mengajarkan Anda kebenaran itu adalah perbuatan soleh dan itu akan diupah dengan sunggah secara kekal nah sekarang saya tanya sama Anda jaminan Yesus kepada Kristen penyembah Yesus itu mana? tunjukkan silahkan nah ini kan meragukan ibu ngaku-ngaku murtadin yang memahami Islam dengan baik tapi sahadat saja gak bisa boro-boro ngaji Al-Quran artinya dulu ibu ketika masih muslim ibu muslim yang abangan muslim KTP doang yang gak ngerti agama makanya gampang dimurtadkan begitu kesimpulannya eng-eng-eng ayo ngaku-ngaku ngaku-ngaku sudah ya Pak Jumat Pak Jumat tidak bisa menjawab saya membahas Quran Bapak sendiri Bapak tidak bisa membahas Quran Bapak sendiri kepada saya dan tidak bisa membuktikan pendapat saya bahwa tidak ada jaminan keselamatan di pihak Bapak gitu loh Bapak hanya memberikan bahwa orang saleh akan masuk orang saleh tetapi Bapak tidak bisa memberi fakta benturan-benturan dan fakta yang benar bahwa Muhammad sendiri masih minta didoakan gitu loh Bapak tidak berani membahas ayat itu karena Bapak tidak punya tidak mumpuni tidak mumpuni ya tidak punya kemampuan untuk membahas itu mengupasnya membuktikan kepada saya bahwa saya menjadi murtad itu salah gitu loh karena saya menjadi murtad karena saya lihat tidak ada jaminan keselamatan di pihak Bapak dan Bapak tidak bisa membuktikan kalau betul-betul ada jaminan ya tidak tidak bisa membuktikan bahwa saya saya sudah salah jalan oke lagi-lagi balik lagi ke kitab kami lagi-lagi balik lagi ke kitab kami oke saya tidak mau membahas kitab kami karena itu semua sudah bolak-balik dibahas terserah Bapak sendiri yang mau terima atau tidak gitu ya oke selamat siang terima kasih Pak Jumal yang Anda maksud jaminan keselamatan itu yang mana coba sementara Anda tidak mampu menunjukkan satu dalil pun jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen lalu yang Anda maksud jaminan keselamatan itu apa ketika saya sudah menerangkan kepada Ibu banyak ayat di dalam Al-Quran jaminan keselamatan terhadap orang Islam bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 36 Islam untuk kalian semua ayo mana ajaran Yesus tentang Kristen menyebut satu kata Kristen itu aja Yesus tidak pernah apatah lagi memberikan jaminan kepada Kristen tidak ada ayo saya memberikan dalil jaminan keselamatan bagi umat Islam dimana Islam itu identik dengan orang-orang beriman dan beramal soleh mereka dijamin surga dan kekal di dalamnya tersibuk minta jaminan seperti apa lagi Anda ingin mengatakan jaminan dari Rasulullah Muhammad s.a.w. jelas Rasulullah s.a.w. mengatakan seluruh umatku akan masuk ke dalam surga ayo sekarang coba Anda tunjukkan dalil dimana Yesus berkata seluruh umat Kristen masuk ke dalam surga gak ada kan kalau Allah kan sudah jelas Allah Rasulullah s.a.w. menjamin keselamatan kepada umat Islam Yesus menjamin keselamatan kepada umat Islam nah sekarang mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen jangan jaminan Hasem atau Allah jaminan Yesus aja dulu untuk orang Kristen ada gak? gak ada karena itulah kemudian ibu mending tidur ya ibu mending tidur kemudian setelah bangun ya mana tahu ibu bertemu dengan Paulus atau Yesus Bang Jul dia mengaku Murtadin tapi bahasa Arab dia gak tahu katanya tinggal dikopos ke Google Murtadin apa itu Bang Jul meskipun Murtadin setidaknya dia tahu huruf hiya-iya tahu huruf alif tapi disodorkan ayat Al-Quran dia mau pakai Google terjemahan masih percaya Bang Jul itu seorang Murtadin begitu nah jadi disini dia memang gak bisa membuktikan apa-apa untuk Bang Jul begitu lihat dia kor-kor itu panjang lebar tapi gak ada jawabannya kosong melompong nah tadi dia mau bahas Al-Quran tentang Surah Anissa ayat 71 itu akan saya bahas dan akan saya buktikan siapa yang mendatangi mendatangi neraka di ayat 71 itu saya pastikan ibu uti yang akan mendatangi neraka disitu Bang Jul terima kasih karena itulah Bang saya katakan dari tadi ini sudah sejam lebih minta jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen ini gak mampu nunjukkan kemudian saya minta apa yang membuat Anda murtan ternyata dia tidak memahami Islam yang membuat dia murtad adalah kedatangan misionaris kepada dia yang dia akui sebagai abangnya ya kan abangnya katanya estiga gitu loh ya sudah berarti pijakannya murtad bukan karena memahami Quran tetapi memang karena dia buta Quran seperti itu Bang jadi saya akhiri aja diskusi dengan beliau soalnya saya lihat dia tidak menunjukkan pribadi yang betul-betul murtad karena memahami Islam tetapi dia menunjukkan karena memang dia cinta terhadap duniawi sehingga dia murtad karena Islam Kristen itu memang adalah agama dunia hanya mengatakan keselamatan keselamatan tapi tidak ada satu pun dalil jaminan dari Yesus kepada Kristen jadi seperti itu Bang terima kasih selamat menikmati